Muda dan berbakat Perjalanan karir Sri Devi dari juara DA5 hingga menjadi bintang sinetron, Shirley Artika Sri Devi, atau yang lebih dikenal dengan nama panggungnya. Sri Devi merupakan salah satu artis dangdut tanah air yang usianya masih muda namun sudah menorehkan banyak prestasi. Sri Devi mulai dikenal semenjak ia berhasil menjuarai. Dangdut Akademi 5 tidak hanya berbakat dalam dunia tarik suara, Sri Devi juga dikenal mempunyai bakat dalam dunia akting. Berasal dari Prabu Mulih, Sri Devi lahir pada tanggal 3 September tahun 2008. Sri Devi mengikuti ajang kontes Dangdut Akademi 5 pada saat ia masih berumur 14 tahun. Meskipun masih belia, Sri Devi berhasil meraih posisi pertama dalam ajang kontes Dangdut Akademi. Musim 5 tersebut. Sejak saat itu pun, nama Sri Devi semakin terkenal, hingga saat ini Sri Devi telah merilis 5 single. Di antaranya, Mataharimu, Bertauhid, Pada Siapa, Happy Birthday, dan Keabadian Cinta, Sri Devi telah masuk dalam jajaran nominasi ajang musik bergensi seperti SCTV Music Award, Indonesian Dangdut Award, hingga Anugerah Musik Indonesia. Tidak hanya pulang sebagai nominasi, Sri Devi juga berhasil memenangkan penghargaan bergensi tersebut. Ia telah memenangkan beberapa penghargaan bergensi seperti Indonesian Dangdut Award 2023 dan Anugerah Musik Indonesia 2023. Rupanya bakat Sri Devi tidak hanya berhenti dalam industri tarik suara, ia juga berbakat dalam dunia seni peran. Sejauh ini Sri Devi telah berperan dalam sebuah FTV dan sinetron, Sri Devi telah membintangi FTV berjudul Pintu Berkah sebagai Lita, selain itu, ia juga membintangi sinetron. Magic Five sebagai Adara, semenjak akting memukaunya dalam Magic Five, penggemar mengharapkan kiprah akting Sri Devi semakin luas. Terima kasih telah menonton!